Halo guys, ini saya akan mencoba mereview sebuah paket LED untuk headlamp, foglamp, lampu kabin, dan lampu plat untuk Innova Rebound tipe G Nah ini yang belum ada sebelumnya untuk lampu senjata depan di headlamp selama tempur mundur ya Jadi ini barangnya baru sampai tadi Tepat hari ini, maksudnya kemarin tanggal 6 Mei Nah ini kalau dijumlahkan tadi Totalnya set hitam Rp 1.146.000an Itu sudah termasuk angkir Nah jadi kita lihat langsung ya Yang pertama ini Ini masalah tuh nih ya Tipe buat headlamp Ini Kelvinnya Rp 6000 Ini tipe H11 H11 tuh buat lampu loginnya Yang paling ujung ya maksudnya Ini karena deket dia Jadi bentuknya seperti ini Nah ini Dan ini Wattnya rendah nih Cuma 14 Watt Jadi sangat irit ya Kalau bawa kan bawaannya Halogen tuh Sekitar 50-60 Watt Jadi ini sangat irit Seperti ini Nah ini Ini bukan soketnya ya Jadi ini puken play aja Gak ada yang mau dipotong Dan segala macem Nah ini buatan kita lihat Nah ini memang kita lihat isinya Nah ini dia Bentuknya yang dari H11 Yang tadi Ini 6000 Kelvin Jadi warnanya putih ya Di sini Nah sipkin Aye Ini ampun seperti soket biasanya Nah seperti ini Nah siapa serem di bawahnya Nah kita selanjutnya kita record nah ini dulu nah ini saya ini sama semuanya dari Oselam semua jadi d-nya nah ini untuk hadinya kalau aku jauh atau laporinnya ini sama nama itu Kelvin kotaknya ini 25W untuk botnya jadi tetap hemat energi ya jadi seperti ini isinya nah isinya seperti ini ya ini ada pengait nah ada seperti ini jantinya ada retrofitnya jadi tadi buat pengait retrofitnya dan gak goyang-goyang jadi buat kita ditahan gini ini disatuin kesini bisa diputar seperti ini nah ini bentuknya ya tampunya seperti ini ini yang tipe ihb-3 atau hb-4 nutusan Oselamnya dan ini ada kipasnya jadi seperti ini untuk kami nah selanjutnya yang ini ini tipe ini ya A8 A11 A16 jadi sebenarnya kalau untuk ini apa ribon pokoknya ya tipenya H16 nah ini yang hybrid punya nih udah dua warna warnanya kayak agak putih campur diri nih jatuhnya jam bagian atas putih warnanya agak buru diket garansi tiga tahun bisa tahan hampir 5000 power sama 50% ya jadi seperti ini nah ini tambangnya jadi seperti itu habis itu kayak gini ternyata Hai nah ini bisa juga juga deskripsinya jadi dia ada dua anak satu sisi di warna putih atau buat warna birunya jadi seperti ini ya jadi kalau dipasang nanti ya jadi seperti ini kalau dipasang nanti ya 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 nah jadi ini yang untuk sisi lampu putihnya ikan putih dan belakang ini ada biru dikit betulnya dan dia masih menggunakan juga nih kayak retrofit ya ini retrofit hanya butuh 10W nih ini butuh 10W ya nah selanjutnya itu ada ini ini tipe T10 ada agak kedua ya Kelvin ini 6700 jadi agak biru dikit kalau sebenarnya 6.000an maka 40% energi bentuknya seperti ini jadi ini buat lampu kabin depan sama lampu plat dan sepertinya juga buat lampu bagasi juga ada satu pakai ini jadi tetap masih beli 3 ya ini ada 3 saya beli dan selanjutnya ini ada LED tipe Vestron ini namanya atau tipenya C5W ini 6000K juga nih kayaknya sky white bentuknya seperti ini kayak kapsul dia nah ini fungsinya untuk lampu kabin tengah nah untuk wattnya dia kecil ya 0,5W jadi sangat kecil ini model jepit ya jatuhnya ini si Vestron ya nah kalau ini tadi ini gak ada tulisan Rappoward nya ya tapi ini yang pasti lebih kecil daripada yang sebelumnya kalau Gen nah kita lihat aja langsung ya hasilnya jadi gimana selamat menikmati